Pemirsa Masjid Laksabada Cengho, Kota Jambi menjadi salah satu ikon baru di Kota Jambi. Masjid yang ornamennya dihiasi dengan seni khas Tiongkok ini ternyata punya kisah unik pada Ramadan tahun ini. Yakni Imam Masjid Sattarawi merupakan warga Tiongkok Muslim berikut liputannya untuk Anda. Sebagai salah satu bangunan bersejarah di Kota Jambi, Masjid Laksabada Cengho pada Ramadan tahun ini menyimpan kisah menarik. Pada awal Ramadan tahun ini, masyarakat tampak antusias mengikuti ibadah sunnah sholat Tarawi di pasjid peninggalan Laksamana Cengho ini. Dijelaskan oleh Al-Fashya selaku pengurus masjid, Imam Tarawi di masjid kedua Ramadan ini merupakan warga Indonesia keturunan Tionghoa. Menurutnya tidak hanya satu orang saja, melainkan beberapa jamaah Tionghoa Muslim juga biasanya ikut serta sholat di masjid ini. Tambahnya, mayoritas jamaah merupakan penduduk sekitar, namun juga ada beberapa masyarakat luar yang hadir untuk ikuti pada perjamaah sempari menikmati keindahan arsitektur masjidnya. Hari pertama kemarin, Alhamdulillah, Rami cukup penuh sampai satu angka. Karena untuk Tarawi dua, hari ini sudah mulai menunggu. Secara keseluruhan, ya warga sekitar sini. Cuma ada juga ya memang kunjungan dari jamaah-jamaah jauh yang memang ingin sholat di sini. Karena masjid kita ini ikonik sih. Ya, benar. Hal sedara disampaikan oleh Jenny Afrodita, selaku jamaah luar yang sengaja hadir untuk beribadah. Menurutnya, nuansa beribadah di masjid ini terasa nyaman. Ia yang hadir bersama keluarganya ini juga menambahkan ornamen-ornamen dan arsitektur Kas Tionghoa yang ada di masjid Laksamana Cenghoa ini membuatnya dan keluarga berdeja kagum. Sangat nyaman ya. Kebetulan kita juga bukan orang dari sini, mas kita dari Mayang Ujung lho. Kita memang sengaja mau cari masjid-masjid sampai lama dan gitu kan. Memang ingin ke tempat-tempat masjid yang bagus-bagus gitu. Ini salah satunya. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan.